5 sehyo yang ditembus rezeki besar, harapannya dikabulkan semesta alam. Ketika kita menghadapi tantangan, dan kesulitan dalam hidup, seringkali kita mencari dukungan, dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dalam kepercayaan dan budaya Tiongwa, salah satu cara untuk mendapatkan kekuatan dan bantuan, adalah melalui doa dan harapan, yang ditujukan kepada semesta alam. Dikatakan ada 5 sehyo, yang ditembus rezeki besar, harapannya dikabulkan semesta alam. Mari kita simak lebih lanjut tentang 6 sehyo tersebut. 1. Sehyo Babi, khusus kelahiran tahun 1971 elemen logam, 1983 elemen air, 1995 elemen kayu, 2007 elemen api, 2019 elemen tanah. Sehyo Babi adalah sehyo yang dikenal sebagai simbol kemakmuran dan kesuksesan. Orang yang terlahir dalam tahun sehyo babi memiliki sifat yang ramah, rendah hati, dan bertanggung jawab. Mereka juga memiliki kemampuan untuk bekerja keras, dan memiliki fokus yang tinggi dalam mencapai tujuan. Selain itu, sehyo babi juga dikenal sebagai orang yang cerdas dan berpikiran terbuka. Mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada, dan dapat beradaptasi dengan cepat, dengan perubahan yang terjadi. Sifat ini membuat sehyo babi memiliki potensi untuk mendapatkan kekayaan yang besar dari usahanya. Namun, seperti sehyo-sehyo lainnya, kesuksesan dalam dunia bisnis juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kegigihan, kerja keras, dan kemampuan untuk berpikir kreatif. 2. Sehyo Kuda Sehyo Kuda adalah sehyo yang penuh dengan semangat dan energi yang tinggi. Orang yang terlahir dalam tahun sehyo kuda dikenal sebagai orang yang pekerja keras dan tidak takut menghadapi tantangan. Mereka juga memiliki kemampuan yang baik dalam hal mengelola waktu dan memiliki ketekunan yang tinggi dalam mencapai tujuan. Selain itu, sehyo kuda juga dikenal sebagai orang yang memiliki intuisi yang kuat. Mereka memiliki kemampuan untuk membaca situasi dengan baik dan mengambil keputusan yang tepat. Sifat kepemimpinan dan intuisi yang dimiliki oleh sehyo kuda membuat mereka memiliki potensi untuk mendapatkan kekayaan yang besar dari usahanya. Namun, seperti sehyo-sehyo lainnya, kesuksesan dalam dunia bisnis juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, kemampuan untuk mengambil risiko yang tepat, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Tiga sehyo macan, khusus kelahiran tahun 1974 elemen kayu, 1986 elemen api, 1998 elemen tanah, 2010 elemen logam. Sehyo macan adalah sehyo yang penuh dengan energi dan semangat. Orang yang terlahir dalam tahun sehyo macan memiliki keberanian yang tinggi dan tidak takut mengambil risiko. Mereka juga memiliki sifat kepemimpinan yang kuat dan senang menjadi pusat perhatian. Sifat yang berani dan percaya diri ini membuat sehyo macan memiliki potensi untuk menjadi pengusaha yang sukses. Selain itu, sehyo macan juga dikenal sebagai orang yang kreatif dan inovatif. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat peluang baru dan memiliki ide-ide yang segar dalam mengembangkan bisnis. Dengan kombinasi antara keberanian, kepemimpinan, dan kreatifitas, sehyo macan memiliki potensi untuk mendapatkan kekayaan yang besar dari usahanya. Namun, seperti halnya sehyo tikus, keberhasilan sehyo macan dalam dunia bisnis juga tidak hanya ditentukan oleh faktor sehyo saja. Kegigihan, kreatifitas, dan kemampuan untuk mengelola risiko juga sangat penting dalam mencapai kesuksesan. Empat sehyo naga, khusus kelahiran tahun 1964 elemen kayu, 1976 elemen api, 1988 elemen tanah, 2000 elemen logam, 2012 elemen air. Sehyo naga seringkali dikaitkan dengan keberuntungan dan kemakmuran. Orang yang terlahir dalam tahun sehyo naga memiliki kepribadian yang kuat, percaya diri, dan penuh dengan ambisi. Mereka juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal berkomunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain. Sifat yang kuat dan percaya diri ini membuat sehyo naga memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang sukses dalam dunia bisnis. Selain itu, sehyo naga juga dikenal sebagai orang yang cerdas, terutama dalam hal mengelola keuangan. Mereka memiliki kemampuan untuk mengelola uang dengan bijak dan dapat mengambil risiko yang tepat dalam investasi. Dengan kombinasi antara kepribadian yang kuat dan kecerdasan dalam mengelola keuangan, sehyo naga memiliki potensi untuk mendapatkan kekayaan yang besar dari usahanya. Namun, perlu diingat bahwa selain faktor sehyo, kesuksesan dalam dunia bisnis juga dipengaruhi oleh kerja keras dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. 5. Sehyo Ayam Khusus kelahiran tahun 1969 elemen tanah, 1981 elemen logam, 1993 elemen air, 2005 elemen kayu, 2017 elemen api. Sehyo Ayam dikenal sebagai sehyo yang mandiri, percaya diri, dan memiliki keberanian yang tinggi. Orang yang terlahir dalam tahun sehyo ayam juga memiliki kecerdasan yang tinggi dan kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cepat. Sifat yang mandiri dan percaya diri ini membuat sehyo ayam memiliki potensi untuk menjadi pengusaha yang sukses. Selain itu, sehyo ayam juga dikenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Hal ini sangat penting dalam dunia bisnis yang seringkali penuh dengan persaingan yang ketat. Dengan sikap yang jujur dan dapat dipercaya, sehyo ayam dapat membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan mitra bisnisnya, yang pada akhirnya dapat membawa keuntungan bagi bisnisnya. Namun, selain faktor sehyo, kesuksesan dalam dunia bisnis juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengelola risiko dan kegigihan dalam menjalankan bisnis. Dalam budaya dan kepercayaan Tiongla, lima sehyo ini dianggap sebagai simbol yang kuat dan memiliki doa dan harapan yang sering dikabulkan oleh semesta alam. Meskipun setiap sehyo memiliki doa dan harapan yang berbeda, tetapi semuanya berkaitan dengan keberuntungan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Namun, penting untuk diingat, doa dan harapan tidak akan dikabulkan jika tidak diiringi dengan usaha dan kerja keras. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha dengan sungguh-sungguh, dan percaya bahwa semesta alam akan mengabulkan doa dan harapan kita jika kita juga turut berusaha.